Pemerintahan Indonesia sudah menyampaikan proposal dalam pertemuan SERPA di awal Desember kemarin untuk menambahkan isu industri ke dalam Trade and Investment Working Group sehingga bernama Trade, Investment and Industry Working Group. Jadi dalam Working Group ini terlibat tiga kementerian. Yang pertama Kementerian Perdagangan, yang kedua Kementerian Investasi atau BKPM, dan yang ketiga Kementerian Perindustrian. Nah di dalam Working Group ini direncanakan pertemuan pertama akan dilaksanakan di Kota Surakarta atau kita kenal sebagai Kota Solo di akhir Maret. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan di bulan Juni yang akan di-host oleh teman-teman dari Kementerian Investasi dan diakhiri di bulan September di Labuan Bajo oleh teman-teman Kementerian Perdagangan. Nah Kota Surakarta dipilih atau Kota Solo ini kita pilih karena sudah memenuhi syarat sebagaimana yang sudah diatur dalam Service Level Agreement yang sudah ditetapkan oleh Financial Track maupun Serpa Track. Solo memiliki fasilitas dan sarana-prasarana pendukung yang memenuhi syarat sebagai pertemuan dari Working Group. Solo memiliki Bandara Internasional terhubung akses jalan tol dari Transjawa, kemudian ada Convention Center yang bisa digunakan sesuai dengan standar internasional dan beberapa aspek tradisi lokal ini sangat baik untuk ditampilkan. Nah kami di pemerintah sendiri sudah menyimpakati bahwa pertemuan-pertemuan yang terkait dengan G20 ini sebisa mungkin bisa juga menampilkan aspek-aspek lokal karena sebagaimana kita ketahui pertemuan-pertemuan yang banyak sekali ini dan dihadiri oleh banyak delegasi baik oleh negara-negara anggota G20 maupun negara undangan G20 termasuk lembaga-lembaga internasional akan mendatangkan banyak orang sehingga kami berharap terjadi perputaran ekonomi di daerah yang di-generate oleh pertemuan-pertemuan G20 ini. Dan Kota Surakarta, sebagaimana yang kami sudah lakukan koordinasi dengan Pak Wali Kota Surakarta sangat siap dan mendukung Kementerian Perindustrian menyiapkan Kota Surakarta sebagai host pertemuan pertama dari Trade Investment and Industry Working Group untuk G20 Presidensi Indonesia di tahun 2022. Pak Eko, apa tema dan pembahasan CII WG20 yang akan diangkat di Solo nanti Pak? Secara khusus, sesuai dengan tema besar G20, Recover Together and Recover Stronger kita punya agenda besar yaitu yang pertama adalah bagaimana merekstrukturisasi aspek kesehatan di dunia ini kemudian yang kedua adalah transformasi digital dan yang ketiga adalah transisi energi. Ketiga-tiganya ini ada kepentingan kita di sektor industri. Untuk kesehatan, aspek kesehatan kami berharap kita bisa mendobrak akses terhadap industri farmasi dan alat kesehatan sehingga bisa terdistribusi secara fair, secara adil ke seluruh negara. Ini penting kita lakukan karena tidak ada yang satu pun yang aman tanpa semuanya aman. Nah, untuk itu distribusi akses terhadap teknologi, terhadap kemampuan untuk produksi vaksin dan alat kesehatan itu harus bisa kita dapatkan secara fair. Yang kedua terkait dengan transisi energi, kita juga tahu bahwa industri ini salah satu yang sangat besar mengkonsumsi energi. Untuk itu, agar industri kita bisa tetap punya daya saing, perlu kiranya kita mendorong industri ini untuk memenuhi atau mengadopsi standar-standar keberlanjutan. Sehingga industri yang kita punya ini bisa terus punya daya saing, bisa terus bertahan, dan bisa terus menjadi yang terdepan dalam menarik gerbong perekonomian kita. Terakhir, terkait dengan transformasi digital, kita punya Making Indonesia 4.0 dengan inisiatif agar kita bisa memanfaatkan teknologi yang terkini, agar industri kita bisa lebih efisien dan efektif. Nah, untuk itu ketiga isu besar di dalam G20 Presidensi Indonesia tahun 2022 ini sangat penting memasukkan isu industri ke dalamnya. Ini mengapa kami kemudian menyiapkan substansi ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNIDO, United Nations of Industrial Development Organization, untuk menyiapkan isu industri agar keberterimaannya bisa lebih mudah, baik oleh negara-negara anggota G20 dan agar bisa diadopsi secara global. Pak Eko, kalau kita lihat, apa saja sih sebenarnya target dan juga tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan TIIWG di G20 di Solo ini? Target kita, Mas Gibran, bahwa dengan diterimanya isu industri ini, dibahas di G20, kita berharap secara global industri ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan yang tadi saya sampaikan, kita bisa mendapatkan akses untuk distribusi tidak hanya produk vaksin dan alat kesehatan, tetapi juga untuk produksinya. Sehingga ini perlu kita secara bersama, negara-negara anggota G20 ini bekerja sama, agar dunia ini bisa lebih aman. Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi tadi, berkaitan dengan standar-standar kebelanjutan, kita tahu dunia sekarang sudah mengarah ke karbonetral. Di tahun 2050 sudah ada negara yang mentargetkan mereka mencapai karbonetral. Indonesia sendiri menargetkan di 2060. Untuk itu sejak sekarang mestinya harus sudah kita siapkan peta jalan untuk sampai ke sana, dan industri sebagai sektor yang mengkonsumsi energi cukup besar ini, juga harus dipersiapkan. Untuk itu kami memperkenalkan yang namanya Smart Green Industry and Smart Green Industrial Park. Nah untuk itu kami juga nanti akan menampilkan dalam side event bagaimana industri di Indonesia sudah mulai mengadopsi standar-standar kebelanjutan ini, dan kita bisa melihat hasilnya. Dan sekarang industri kita sudah diterima dalam pasar global oleh buyers-buyersnya, karena kita sudah mulai mengadopsi itu. Dan ke depan kita berharap banyak industri juga akan mengadopsi, sehingga industri yang sudah kita miliki sekarang ini tetap punya daya saing. Pak, apa saja upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan juga negara anggota G20 lainnya untuk mewujudkan isu prioritas yang dibahas dalam TIIWG ini? Mas Gibran, kita di masa pandemi ini mengalami satu hal yang namanya permasalahan rantai pasok. Nah kita harus bekerja bersama, rantai pasok ini harus bisa diperbaiki melalui jalur distribusi yang bisa lebih efisien. Permasalahan kelangkaan kontainer, kemudian kesulitan freight, kemudian fenomena super cycle sekarang ini semakin menyulitkan kita. Nah untuk itu sekarang saatnya Indonesia yang memegang presidensi G20 memimpin dunia menghadapi tantangan ke depan agar tadi kita bersama-sama semua bisa lebih aman, lebih sehat, dan kita bisa hidup lebih normal lagi. Nah untuk itu memang masih ada hambatan meyakinkan negara-negara anggota G20 termasuk juga permanent invite, negara-negara yang diundang secara permanen untuk bisa menerima isu ini dan bersama-sama bekerja untuk mencari solusi global untuk kita semua. Pak apakah investor asing ini masih tertarik untuk berinvestasi di tanah air? Anda melihatnya? Kalau kita lihat selama masa pandemi tahun 2000 dan 2001 kemarin, kita lihat investasi kita tetap tumbuh. ekspor kita meningkat. Kemudian importasi kita juga bisa kita kendalikan dan ekspornya tetap lebih tinggi. Nah ini menunjukkan bahwa terkait dengan pandemi ini kita tidak bisa berhenti. Ekonomi kita harus tetap bergerak dan industri tetap menjadi yang terbesar dalam porsi membentuk perekonomian kita. Nah untuk itu Mas Gibran, kita perlu semua aware bahwa dengan kita bisa memasukkan, kita berhasil bisa memasukkan isu industri ini, kita bisa bersama-sama melihat dengan tema pulih lebih kuat, pulih bersama. Ini industri tidak bisa ditinggalkan. Justru industri mestinya bisa menjadi yang di depan dalam menggerakkan ekonomi, dalam memulihkan ekonomi, termasuk juga dalam penyerapan tenaga kerja. Sebagaimana kita ketahui porsi terbesar tenaga kerja di sektor formal kita berasal dari sektor industri. Nah ini kita perlu bersama-sama bekerja untuk itu Mas Gibran. Oke, di bidang apa saja sebenarnya menarik untuk investasi dari internasional Anda melihatnya Pak? Sektor-sektor seperti petrochemical, kemudian sektor industri otomotif, kemudian sektor baja ini cukup tinggi, apa namanya, investasinya. Tapi selain itu berkaitan dengan sektor farmasi dan alat kesehatan, ini tumbuh luar biasa. Kita punya lima sektor prioritas sebenarnya sesuai dengan peta jalan making sure 4.0, yaitu tekstil, kemudian elektronik, kimia, otomotif, dan sektor makanan minuman. Lima sektor ini merupakan lima sektor prioritas yang kita dorong, kita transformasi agar mereka bisa punya dayasa yang lebih kuat. Kenapa lima sektor ini? Karena lima sektor ini mewakili yang terbesar dari kontribusinya terhadap penerimaan negara, baik melalui pajak maupun cukai. Kemudian yang kedua, mereka merupakan porsi terbesar dari ekspor kita. Kemudian yang ketiga, mereka juga menyerap terbesar tenaga kerja. Ditambah dengan sektor farmasi dan alat kesehatan yang kita butuhkan dalam menghadapi pandemi ini. Jadi tujuh sektor ini menjadi sektor prioritas kita, dan di sektor-sektor tersebut kita dorong investasinya lebih besar, karena dengan investasi yang kita bisa dapatkan ini, kita juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Oke, Pak Eko, integrasi kawasan industri di Bintan dan juga Batam. Apa saja sebenarnya Anda melihat terkait dengan integrasi dari kawasan industri ini? Akan seperti apa nantinya implementasinya? Mas Gibran, Batam ini didesain sejak awal menjadi daerah industri. Nah, Bintan di sebelahnya ini punya daya dukung lingkungan yang lebih besar daripada Batam. Nah, dengan terintegrasinya beberapa pulau di sekitar Batam, kita punya Batam, Rempang, dan Galang yang terintegrasi dalam satu jaringan jalan dan jebatan. Kemudian dengan tumbuh semakin tingginya, apa namanya, wilayah sekitarnya. Ini kami berharap bisa menjadi backbone di wilayah barat Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan bahwa selama masa pandemi ini, ekonomi di Batam itu tetap tumbuh. Karena ada industri di sana. Nah, Bintan sebagai wilayah yang punya daerah cukup lebih luas, lebih besar daripada Batam, ini potensinya luar biasa. Oleh karena itu, di Bintan sendiri, kami mendorong kawasan industri yang sudah ada di sana, ada Bintan Inti, yang nantinya akan diintegrasikan dengan industri MRO di dalamnya. Jadi saat ini di Bintan Inti sedang dibangun lapangan udara sebagai basis dari industri MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul untuk pesawat terbang. Nah, dengan bisa mengintegrasikannya wilayah di sekitar Kepulauan Riau yang berdekatan, Batam, Bintan, kemudian Rempang, Galang, dan Karimun di sekitarnya, kami berharap ini bisa memboost ekonomi di wilayah barat Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa di Batam dan sekitarnya ini, dengan semakin banyaknya industri yang tumbuh di sana, dengan kawasan industri yang jumlahnya juga luar biasa, ini mungkin salah satu yang terbesar dan terbanyak selain Jawa Barat, ini juga memerlukan energi yang cukup besar. Nah, kami di pemerintah ini sudah punya rencana agar industri di Batam dan sekitarnya ini bisa lebih hijau. Oleh karena itu, kami mengadopsi juga konsep agar industri-industri di Batam dan sekitarnya, termasuk kawasan industri yang menjadi wadah industri di sana itu, bisa menggunakan sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan, kemudian bisa mengadopsi standar-standar keberlanjutan. Nah, kedekatan secara geografis, Batam dan sekitarnya ini dengan Singapura dan Malaysia, ini salah menjadi satu potensi yang besar, sehingga terkait dengan rantai pasok di kawasan, ini Batam bisa menjadi bagian dari supply chain di kawasan tersebut. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya tentunya. Di siang hari ini, Bapak Eko S.A. Cahyanto, selaku Direktur Jeneral Ketahanan Perwilayan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Sehat, selalu untuk Anda dan juga sukses untuk Kementerian Perindustrian. Terima kasih, selamat siang untuk pemirsa, siap disi semua, salam sehat. Terima kasih, selamat siang.